Ayo, ayo, ayo. Pria diduga Jukil liar ini seketika mengamuk saat diamankan petugas sudah diperhubungan di sebuah minimarket di kawasan Roksi, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu Siang. Sambil berteriak, pria ini terus merontak mencoba melepaskan diri dari pelukan paksa petugas. Sayangnya, usahanya tak juga membuahkan hasil. Aksi mengamuk juga dilakukan sejumlah pria lainnya yang terjaring di beberapa minimarket hingga mengundang reaksi warga sekitar. Salah seorang wanita yang mengaku istri dari pria yang diamankan, bahkan melayangkan protes keras. Wanita ini beralih jika suaminya bukanlah jurupakil liar, melainkan tukang servis ponsel. Namun, petugas tetap memasukkan mereka ke dalam mobil patroli. Tukang parkir, bu. Tukang tukang parkir, itu tukang servis sama warga, kalau tukang merijang. Tukang warga, kok nggak asal main cokok-cokok saja. Tukang silunya di sini, bu. Udah lama tinggal di sini, di bawah. Tukang di sini, udah lama. Tukang semain di bawah-bawah aja, itu di mana, bu. Ya, makanya jangan bau-bawah aja, kan punya prosedur kerjanya. Itu suami ibu atau kerabat? Itu suami saya, itu tukang servis, bukan tukang parkir. Rahasia kembali digelar mengingat masih banyaknya jukil liar yang beroperasi di sejumlah minimarket. Mereka terpaksa ditetipkan. Nyusul adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi pemersan uang jasa parkir oleh jukil liar. Kita dari Dinas Perhubungan, lima wilayah, menertibkan jukil-jukil liar yang berada di minimarket. Untuk pemberontakan dari jukil liar tersebut, saya rasa wajar ya, karena memang mereka mencari nafkah dari situ. Namun, kita dari petugas tetap melaksanakan sesuai kewajiban kita menertibkan jukil-jukil liar tersebut. Pada rahasia kali ini, petugas berhasil menjalin 13 pria diduga juru parkir liar yang kemudian dibawa ke kantor studi perhubungan. Untuk diberikan pembinaan dan menandatangani surat penyataan tidak akan lagi menjadi jukil liar. Dari Jakarta, Rariston Sanjaya, I News melaporkan. Pemisah kerap meresahkan warga sekelompok penagih hutang atau dep kolektor diusir pengurus lingkungan di kawasan Semperbara, Cilincing, Jakarta Utara. Pengisiran ini diwarnai aksi saling dorong hingga nyaris adu cotos. Video amatir ini merekam detik-detik Ketua RW 10 Semperbara, Cilincing, Jakarta Utara mendatangi penagih hutang yang sedang duduk di depan sebuah warung pada selasa sore. Ketua RW meminta penagih hutang untuk meninggalkan lingkungan karena keberadaan mereka telah meresahkan warga. Namun, para penagih hutang meresponnya dengan cara yang tidak sopan hingga akhirnya berstegang. Insiden ini menyita perhatian warga dan pengendara yang melintas. Terlebih kedua belah pihak terlibat aksi saling dorong hingga nyaris adu cotos. Khawatir menjadi sasaran amukan warga, para penagih hutang akhirnya memilih meninggalkan lokasi. Ketua RW 10 Semperbarat, Aprianto, mengaku sudah beberapa kali mengingatkan para penagih hutang untuk tidak beroperasi di wilayahnya. Pasalnya, keberadaan mereka telah meresahkan karena kerap menampas kendaraan warga di tengah jalan. Sudah capek menemukan korektor dan kuala laluan ini karena kita lantinya sering banget terjadi permasalahan yang di wilayah terkait dengan perampasan. Mereka ini merampas bukan dengan cara yang benar, tidak membawa surat di Sipi Bisia, tidak membawa surat kuasa penarikan, tidak ada somasi dan lain-lain sebagainya. Tempat ini sudah salah. Ia menambahkan pengurus lingkungan tempat tidak segan-segan akan kembali mengusir jika para penagih hutang masih nekat beroperasi di wilayah mereka. Dari Jakarta, Sofian Fedaus, Ainews melaporkan. Diduga terlibat kejar-kejaran dengan sejumah remaja, seorang anggota geng motor berhasil ditangkap warga di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, kelompok geng motor ini merampas satu unit sepeda motor milik seorang remaja. Sekelompok geng dengan senjata tajam terekam kamera amatir mengejar sejumah remaja di Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Remaja yang ketakutan kabur dengan memanjat pagar masuk ke perumahan warga. Namun naas, sepeda motor yang tertinggal berhasil dibawa kabur para geng motor. Tak berselang lama, warga berhasil menangkap seorang pelaku geng motor berinisial DRN. Pas ditangkapnya sangat hasil dapat. Dapat? Ya, juga. Geng motor katanya? Ya, geng motor. Berapa orang ditangkapnya? Yang ditangkap cuma satu aja. Ah, sepeda motor ada yang dibawa? Ada yang dibawa pin katanya. Ada ya? Iya. Warga berharap, pihak kepolisian Polis Pelabuhan Belawan dapat bertindak tegas dan memberikan efek jerak kepada pelaku geng motor karena membahayakan keselamatan warga. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ayus melaporkan. Pondor Jawa Barat menggelap prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam proses prarekonstruksi ini, polisi melakukan pengecekan sejumlah lokasi yang dijadikan TKP pembunuhan. Yang tiga lokasi pembunuhan ini, masing-masing warung nasi tempat Saki Aeb melihat pelemparan batu terhadap Vina dan Eki sekitar SMPN 11 Jirpon hingga Jembatan Talun. Dalam kegiatan ini, polisi belum membawa tersangka ataupun saksi. Rencananya, rekonstruksi akan digelar pada 31 Mei mendatang. Prarekonstruksi ini menarik perhatian warga yang merasa penasaran. Sementara pengacara Hotman Paris Futapea angkat bicara terkait penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku dalam kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta kepolisian untuk tidak terburu-buru menetapkan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina meminta polisi tetap menelusuri dua DPU lainnya. Keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPU. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina pada Rabu Sia. Menurut Hotman, dari enam terpidana yang telah menjalani BAP ulang, lima diantaranya mengaku Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina, sementara satu terpidana lain menyatakan Peggy sebagai pelaku. Atas dasar pengakuan para terpidana, Hotman meminta Polda Jawa Barat untuk tidak gegabah dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina juga meminta polisi tetap menelusuri dua DPU lainnya mengingat persidangan awal di tahun 2016 menyebutkan ada tiga DPU. Ada enam versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi, yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih dua minggu oleh penyidik? Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menangkap Peggy Siawan alias Perong setelah buron selama delapan tahun dalam kasus pembunuhan Vina dan Egi. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Jemi Yasi, Ayus, Laporken. Tiga orang rekan Peggy Siawan siap menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Mereka menegaskan bahwa Peggy justru sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Egi di Cirebon 27 Agustus 2016 lalu. Di rumah Peggy Siawan di Cirebon Jawa Barat inilah berkumpul empat orang yang merupakan tiga rekan kerja Peggy yakni Suharsono, Suparman, Ibnu, dan satu adiknya bernama Robi Siawan. Tiga rekan kerja Peggy telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat dan siap memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian dan tidak mengetahui pembunuhan apalagi sampai terlibat. Menanggapi hal ini kuasa hukum tiga buruh bangunan ini menyatakan bahwa tidak adanya Peggy di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Egi dari kesaksian tiga orang ini meyakinkan bahwa Peggy tidak terlibat dalam kasus. Tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain. Iya, artinya kan kejadian ini di Cirebon. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Dengan pemanggilan Polda ini, Soeharsono, Ibnu, dan Suparman tengah mempersiapkan berbagai informasi kesaksian untuk melengkapi pemeriksaan di Polda atau ke Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, Ayus, melaporkan. Gia diduga mengemudi saat mabuk sebuah mobil angkot terperosok ke saluran air di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur, Pada Rabu Siang. Mengetahui supir sulit diajak komunikasi. Warga pun bau-membahu untuk mengevakuasi mobil tersebut agar tidak membuat kemacetan panjang. Mobil angkot berwarna merah ini tiba-tiba saja oleng dan merangsang masuk ke dalam saluran air di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur, Pada Rabu Siang. Beruntung, saluran air yang kecil hanya membuat bagian depan dan kiri mobil yang terperosok ke dalam saluran air. Ya, supir angkot 03, raya kampung rambutan celitan ini diduga mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Lantaran sulit diajak berkomunikasi dan nampak sempoyongan. Beruntung, satu orang penumpang berhasil keluar dari mobil sebelum peristiwa itu terjadi. Setelah beberapa saat berlalu, para warga pun bahu-membahu untuk mengevakuasi mobil tersebut agar tidak membuat kemacetan panjang. Setelah berhasil dievakuasi, pemilik mobil angkot beserta supirnya langsung pergi meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus melaporkan. Pulauan mahasiswa dan aktivis lingkungan di Labuan Batu, Sumatera Utara berunjuk rasa. Menuntut terken aktivis lingkungan dibebaskan dari tahanan polisi. Sebelumnya, lima orang warga dan aktivis lingkungan ditangkap polisi saat berunjuk rasa menentang berdirinya pabrik kelapa sawit di permukiman. Pulauan mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa di depan Mapo Res, Labuan Batu, Sumatera Utara. Aksi ini yang ketiga kalinya menuntut Polres Labuan Batu membebaskan Tina Rambe, sang pejuang lingkungan hidup yang ditahan. Tina ditangkap polisi bersama lima orang lainnya saat aksi unjuk rasa menghadang truk angkutan sawit dan CPO di Pulau Padang yang bentrok dengan pihak kepolisian. Sebelum diamankan, Tina Rambe sempat tertabrak mobil patroli polisian dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di Pulau Padang. Masa menilai Polres Labuan Batu anti-kritikan oleh mahasiswa karena tidak mau menjumpai mereka dan meminta untuk mencopot ke Polres Labuan Batu. Melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Pada hari ini, tiga mahasiswa Labuan Batu dan Cipayu Mahabuan Batu sampai hari ini, satu pun pihak kepolisian tidak mau menghadapi mahasiswa Labuan Batu. Artinya, hari ini di institusi kepolisi Pulau Padang Labuan Batu sudah takut ada nanti kritik terhadap mahasiswa. Semangat! Sebelumnya, lima orang warga dan aktivis lingkungan ditangkap polisi saat berunjuk rasa menentang berdirinya pabrik kelapa sawit di pemukiman Pulau Padang. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, Ainyus melaporkan. Aksi bajing loncat mencuri barang bekas dari truk yang sedang melintas di Medan, Sumatera Utara terekam video amatir warga dan menjadi viral di sosial media. Para supir mengakur sah lantaran aksi bajing loncat kian marak di Kota Medan. Dalam video berdurasi 35 detik terlihat aksi bajing loncat mencuri sejumlah karung yang diduga berisi barang bekas berupa plastik dari dalam truk yang sedang melintas di Jalan Komodor Laut Dio Sudarso Simpang Kawasan Industri Modern, Kelurahan Mabar, Kejamatan Medan, Delhi, Kota Medan. Tidak hanya sekali, dua orang pelaku yang memanfaatkan truk yang melintas pelan karena jalan yang padat di Persimpangan terlihat naik ke atas truk dan mencuri sejumlah karung berulang kali. Niko, seorang sopir truk mengaku resah dengan maraknya bajing loncat di Simpang Kim Medan. Tak hanya merugikan sopir, bajing loncat juga beberapa kali membahayakan sopir karena beraksi nekat. Para sopir berharap petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dapat memberantas para bajing loncat terutama di kawasan Industri Modern Medan agar memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar Ayus melaporkan. Pemisah diduga akibat konsleting listrik sebuah toko elektronik dan bahan bangunan di Sidor Jujua Timur Ludes terbakar. Meski api berkobar hebat namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebuah toko elektronik dan bahan bangunan terbakar hebat di kawasan Pasar Krian Sidor Jawa, Jawa Timur. Banyaknya barang mudah terbakar di dalam toko elektronik dan bahan bangunan membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Si jago merah dapat dijinakan petugas damkan setelah 6 jam kemudian dan menerjunkan 7 unit mobil damka. Diduga kuat kebakaran akibat korsleting listrik yang terjadi di saluran listrik toko. Beruntung belasan karyawan toko yang berada di dalam berhasil keluar menyelamatkan diri. Untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut saat ini lokasi kebakaran ditutup untuk umur. Kasus kebakaran ini sendiri kini ditangani tim Satreskrim Pol Sekrian dan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo Jawa Tibur Pramono Putra AINGUS Melaporken Polisi airnya mengungkap kematian Devi Karmawan yang tewas di dalam toren karena mencoba sembunyi saat penggerbekan narkoba. Dari hasil penyelidikan Devi juga masuk daftar pencarian orang dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Pondok Aren. Misteri kasus Devi Karmawan yang tewas di dalam toren air akhirnya terungkap. Polisi menjelaskan bila Devi kehabisan nafas saat bersembunyi di dalam toren air guna menghindari penggerbakan polisi. Dari hasil penyelidikan polisi Devi juga masuk daftar pencarian orang dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Pondok Aren. Diduga sabu yang diedarkan Devi berasal dari jaringan salah satu lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya polisi berhasil menangkap Abdul Aziz yang merupakan kureh Devi peserta narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram. Dekai itu berarti sebagai kurir juga atau bander atau hanya pemakai pak? Kalau dari runtutan cerita yang sampaikan Dekai itu adalah bantuan dari Devi. Sementara itu polisi kini masih memburu rekan Devi lainnya guna memutus mata rangkai peredaran narkoba. Dari Tangeras, Sotan, Banten Yunung Punomo iNews melaporkan. Pemisah penyanyi dangdut Nayunda juga menjadi saksi dalam sidang lanjutan terkait aliran dana dari kementerian kepada dirinya. Nayunda mengaku sempat bekerja di Kementerian Pertanian namun baru dua hari bekerja ia dipecah tanpa alasan. Anehnya gaji Nayunda tetap terus dibayarkan ke rekeningnya hingga hampir satu tahun. Sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih bergulir dengan salah satu saksi yakni seorang biduan atau penyanyi dangdut yang diduga juga menikmati aliran uang korupsi SYL di Kementerian Pertanian. Dalam keterangan di depan hakim Ayunda mengaku sempat bekerja sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian dengan bantuan anak SYL Cunda Tinta. Namun setelah dua hari bekerja dirinya diberhentikan oleh anak SYL Cunda Tinta tanpa alasan. Meski telah diberhentikan namun gajinya selama hampir satu tahun terus masuk ke rekening Nayunda. Nama saudara ini disebut karena saudara juga menerima aliran dana. Sekarang kan saya mau tanya itu gimana ceritanya sampai saudara kok bisa berkenalan susah loh orang berkenalan dengan Pak Menteri tidak sembarang orang. Saja-saja tidak berani mau berkenalan dengan beliau iya kan kok saudara begitu gampang bisa berkenalan kan itu melalui terdakwah hata oke lah singkat cerita ya saudara dapat WA serta dapat WA hubungan saudara gimana apakah intens melakukan komunikasi atau gimana iya beberapa kali WA sampai diajak makan yang intinya saudara merespon iya dari Jakarta Jen Cahyani Indra Purnama INEWS melaporkan petugas pemadam kebakaran di Majalengka Jawa Barat mengevakuasi seekor kukang yang dilindungi pada selasa malam karena lokasi kukang berada di ketinggian petugas pun menggunakan bambu menggunakan bambu dengan panjang 10 meter petugas pemadam kebakaran berusaha meraih kukang hewan dilindungi yang berada di atas papan reklama salah satu bank di jalan Kiai Abdul Halim Majalengka Kulon, Jawa Barat evakuasi kukang berhasil dilakukan setelah petugas damkar berjubaku selama 30 menit dengan risiko dijakar hewan kukang liar diduga datang untuk mencari makan setelah habitatnya di hutan mulai berkurang menurut Heri dan rupemadam kebakaran saat evakuasi kukang sempat mengalami kendala karena lokasinya yang tinggi dan hewan yang dilindungi ini mengancam petugas dengan cakarnya yang kita jangkau itu cukup sulit cuman Alhamdulillah karena kefokusan untuk mengerjakan suatu hal kita bisa dan dapat berhasil mencinakan dan membawa petugas pemadam kebakaran akan menyerahkan kukang ke pihak berhutani untuk dilepas liarkan ke Gunung Ciremai dari Majalengka Jawa Barat Muhammad Zeni Johadi I News melaporkan pemisah kawanan gajah liar memasuki kawasan pertanian dan perkebunan milik warga di Kabupaten Aceh Utara dan mengobrak pabrik berbagai jenis tanaman dalam beberapa hari terakhir sekitar 20 hektare lahan warga diobrak abrik oleh satwa yang dilindungi tersebut konflik gajah liar dengan manusia masih saja terjadi di Kabupaten Aceh Utara kawanan gajah liar yang jumlahnya mencapai 30 ekor kerap memasuki perkebunan warga dan mengobrak abrik beragam jenis tanaman pertanian selama ini warga yang berkebun hanya mengalau gajah-gajah tersebut dengan membunyikan meriam dan mercon pada malam hari meski sulit dilakukan dan berisiko warga terus berupaya agar satwa dilindungi itu dapat meninggalkan kebun mereka salah satu gajah liar Sumatera berjenis kelamin jantan dari jumlah 30 ekor sempat diabadikan oleh pemilik kebun dari jarak yang sangat dekat saat di pedalaman Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Dusun Bate Ulew Desa Cotgirek Kecamatan Cotgirek dalam waktu singkat kawanan gajah liar menghabiskan 200 batang tanaman sawit dan 700 bibit sawit yang sedang disemai akibatnya pemilik kebun mengalami kerugian dan sulit menggiring satwa di dinindungi itu untuk keluar meninggalkan kebut minitnya ini kurang lebih ada 200 batang yang sudah habis dicabut khusus tanaman sawit usia berapa nih bang? ini sudah usia 2 tahun setengah tak jauh dari kedua lokasi sebelumnya satu unit rumah duduk yang dilengkapi dengan listrik juga menjadi sasaran amukan gajah liar tidak tanggung-tanggung gajah liar bahkan mengobrak kabrik isi rumah seperti kompor tabung gas pakaian dan makanan dari Kabupaten Aceh Utara Armia Jamil I News melaporkan pemirsa 24 jemaah yang menggunakan visa umroh atau non-haji terjaring razia polisi di cekpoin Majid Bir Ali tempat Mika Jemaah dari Madinah dua orang diantaranya merupakan pelaku dari pihak Biro Perjalanan Haji dan Umroh pemirsa saat ini saya sedang berada di kantor urusan Haji Indonesia daerah kerja Madinah dan bagi jemaah Indonesia yang menggunakan visa non-haji diimbau untuk tidak nekat memasuki kota Mekah dan juga kawasan Arafah Musdalifah dan Mina meningat saat ini petugas Haji dan juga Kepolisian Arab Saudi sedang bencar melakukan razia bagi jemaah yang tidak menggunakan visa non-haji pada 29 Mei kemarin tercatat ada 24 jemaah haji Indonesia yang terjaring razia saat berhenti untuk mikot di Majid Bir Ali ke 24 jemaah Indonesia ini tidak menggunakan visa haji alias menggunakan visa umroh dan visa non-haji lainnya dari 24 jemaah ini dua diantaranya merupakan pelaku yang berasal dari Biro Perjalanan Haji dan Umroh dan saat ini ke 24 jemaah sudah diamankan oleh polisi dan diproses lebih lanjut di Kejaksaan Kerajaan Arab Saudi dari Madinah Arab Saudi Sunur Fadli I News anggota Media Center Haji 2024 melaporkan pemisah 38 finalis Miss Indonesia 2024 berkunjung ke gedung I News Tower untuk belajar jurnalistik bersama para pimpinan redaksi MNC Group para finalis antusias saat belajar langsung bidang penyiaran hingga ikut serta dalam proses produksi berita sementara Miss World Kristina Siskova menghadiri malam final Miss Indonesia 2024 di MNC Studios Kebun Curug, Jakarta Sebelum menjajaki babak Grand Final 38 finalis Miss Indonesia 2024 berkunjung ke gedung I News Tower Jakarta para finalis diberikan informasi terkait pemberitaan oleh para pemimpin redaksi MNC Media yang juga berbagi pengalaman dalam bidang penyiaran Selain itu mereka juga berkesempatan untuk berkeliling ke studio radio sekaligus merasakan langsung siaran di radio Happy sekali ya karena sebetulnya saya juga punya background komunikasi jadi belajar tentang jurnalistik dan ilmu komunikasi lainnya Serius sekali saya juga melihat semua bagian disini sangat terintegrasi dan semua orang bekerja sama dengan baik dan bisa berkesempatan berkunjung ke MNC merupakan pengalaman yang sungguh luar biasa jadi sangat berkesan sekali bisa mendengar berbagai insight dan pengalaman dari para kakak-kakak mentor dan senior di MNC Group para finalis sangat antusias melihat langsung ruang redaksi dan suasana kerja di kantor media artinya bagaimana mereka selama ini hanya sebagai penikmat berita tetapi dengan kunjungan ini mereka juga bisa melihat seperti apa bagaimana kami mempersiapkan pemberitaan itu dari hari ke hari dan juga bagaimana sebenarnya suasana bekerja di kantor media terbesar se-Asia Tenggara babak grand final ajang pencarian bakat paling bergensi Miss Indonesia 2024 akan digelar di Jakarta dan disiarkan langsung di RCTI dari Jakarta Jen Cahyani Rizky Solehuddin Suryali Santoso AI News melaporkan Sementara pemirsa Miss World 2023 asal Republik Ceko Kristina Siskova tengah menikmati kunjungannya ke Indonesia Jelang malam final Miss Indonesia 2024 Kristina Siskova mengunjungi MNC Studios Kebojuruk, Jakarta, Paran Jelang malam final Miss Indonesia 2024 Miss World 2023 Kristina Siskova mengunjungi MNC Studio Kebojuruk, Jakarta, Barat Kristina Siskova akan menjadi bintang tamu spesial untuk menyaksikan 38 finalis dari seluruh provinsi di Indonesia memperlebutkan Mahkota Miss Indonesia 2024 Dalam kontes kecantikan ini akan ada Fast Track Challenge di mana kontestan berfoto dengan mempresentasikan provinsi masing-masing Jadi untuk mereka yang terpilih pastinya mereka harus bisa mempunyai potensi yang bisa dikembangkan lagi dan menjadi sosok yang mempunyai integritas yang bisa membawa Indonesia ke mancanegara Tentunya sebagai finalis karantina Miss Indonesia saat saya maupun saat ini pastinya sangat berat karena tantangan yang mereka lalui dengan new challenges every day that they're going to face it's real dan memang pressure itu nyata The most important quality is as I said before hard work persistence but also authenticity because you should be true to yourself you should not pretend you're someone else you really need to showcase what you have inside Miss Indonesia 2024 2024 nantinya diharapkan dapat mengimplementasikan perbedaan wanita pengembangan potensi diri dan proyek sosial hingga mewakili Indonesia di kancah internasional Miss World dari Jakarta Camar Hainda Dipo Andi Muharrom Ainews melaporkan Pemirsa delapan peselancar junior dunia mengikuti ajang kejuaraan dunia selancar di Kabupaten Pasisir Barat Lampung Dari para finalis ini tiga diantaranya merupakan asal Indonesia termasuk Bronson Maidi sang juara bertahan pada kejuaraan dunia selancar tahun 2023 lalu Sebanyak 16 peselancar junior bertanding dalam babak semifinal pada hari kedua kejuaraan World Serve League Crew Pro Qualified Series QS 5000 tahun 2024 Para peselancar muda ini bertanding menaklukkan ombak di pantai Labuan Jukung untuk mendapat skor tertinggi agar lolos ke babak final yang bakal digelar pada hari terakhir Pada pertandingan ini Indonesia berhasil mengirimkan sebanyak tiga atlet kategori men's junior untuk bertanding di babak final Empat finalis lainnya dari Jepang dan satu finalis dari China Empat finalis tiga masuk final kita sangat bangga ya untuk SOI bisa memasukkan tiga atlet Young Men's ke junior kita ada Western Hurst kita ada Bronson Maidi dan ada Madifajar Ariyana dan kebetulan untuk unggulan saya rasa mungkin Bronson Maidi ya karena dia juga bertahan World Serve League Crew Pro Qualifikasi dikeluar di pantai Tanjustia Keupatan Pesisir Barat Lampung yang digelar 28 Mei hingga 4 Juni mendatang sebanyak 265 peselancar dari 19 negara saling bersaing memperebutkan tropi juara termasuk juga 28 atlet lokal pesisir barat dari Pesisir Barat Lampung ANews melaporkan